Nah teman-teman, soal ini terkait dengan materi alat optik, di mana seseorang yang berpenglihatan jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya itu lebih dekat dari 50 cm. Nah pertanyaannya, berapakah perbesaran kacamata yang dibutuhkan oleh orang tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus P, perbesaran, untuk yang ini penderita rabun dekat, yakni 1 per F. Nah dimana kita perlu mencari nilai F-nya terlebih dahulu, F itu rumusnya adalah 1 per F sama dengan 1 per S, ini jarak objeknya ditambah 1 per S aksen. Oke, disini jarak bendanya itu kalau normalnya itu 25 ya untuk mata normal, tambah 1 per S-nya itu 50, namun katanya tidak bisa melihat benda yang lebih kecil dari 50 cm. Sehingga kita bisa masukkan ini sebagai negatif, ini 50, ini kita samakan penyebutnya 50 ya, ini 2 jadinya negatif 1, sehingga hasilnya adalah 1 per 50. Atau F-nya sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Nah selanjutnya kita bisa masukkan nilai F-nya tadi, 1 per 0,5 itu 2 dioptri. Jadi jawabannya adalah 2 dioptri. Terima kasih telah menonton!